bahkan bulat-bulat ini kalau kerungung itu seperti jamaah adora gelem taat suarga tinggini imam karo keluargani wuh ketoklah ngomong kenapa? imam karo keluargani lah kalau ganteng mana bisa jamin keluargani tidaklah terjadi kiamat itu kecuali atas manusia terjelek itulah kekhawatiran para salah namun ketika mereka tetap saja tinggi-tinggian karena kebutuhan akhirnya muncullah perkataan Umar bin Khattab la islama illa bijama'atin wala jama'ata illa bibayatin wala bay'ata illa bita'atin la islama illa bijama'a wala jama'ata illa bibayatin ini diluruhkan oleh dewa tidak ada kunci dia mengalami dan mengalami 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 jama'ah kustur ini cerita tentang kustur ini memang mangkul sampai jama'at yang saya cerita pertama kali sehingga di pusatnya ada gedung kustur ya itu salah memahami hadis tersebut memahami asar dari Umar bin Khattab itu bukan hadis itu perkataan Umar bin Khattab itu pun tadi ada larah-larah dan sebab kenapa beliau mengucapkan itu kemudian dalam sanak rawi yang membawakan hadis pun juga ada cacatnya jadi bertumpuk-tumpuk ya hal yang dengannya sehingga asar tersebut tidak bisa untuk dijadikan pakem apalagi untuk mengkafirkan yang selain mereka kenapa saya ingin bertanya apakah ada disebutkan dalam asar Umar itu Umar mengkafirkan penduduk Madinah bukan Mekah mereka tidak taat kepada perda Umar yang melarang meninggi-tinggi kan bangunan ya begitu dan selesai tidak apalagi digunakan untuk mengkafirkan luar luar jama'at mereka wallahu ta'ala kita teruskan dan ingat perlu ditahu siapa Umar bin Khotob ketika mengucapkan mengucapkan ucapan tersebut apa-apa dari orang kediri ya yang terima kasih orang kediri 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 ada pun Umar kaum muslimin sudah semuanya mengakui berdasarkan wasiat Abu Bakar sehingga sepeninggal Abu Bakar semua Umar bin Khotob ya 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 satu kalam ya kaum muslimin semuanya membayar Allah Allah ta'ala sehingga apa yang beliau katakan cocok kalau kenyataan yang diomong ini kalau kenyataan ini belas rata-rata nah Allah ta'ala sehingga jelas semua ahli bid'ah inti-inti mengeruk harta dari jamaahnya tidak bisa membuka tidak boleh takut kpk yang mungkin mendembus kenapa orang yang hitam di atas putih kok kpk tidak bisa masuk ke dalamnya kok mengaudit tidak bisa tidak bisa tidak bisa tidak bisa kita kita tidak bisa saya tidak bisa menyebut saya melipir saya bahkan saya terlalu yang terlalu suaranya imam keluarga ini yang kenapa imam keluar ini rasulullah datang anak rasulullah datang buli rasulullah datang pakli rasulullah datang keluar gini jadi ahli batil itu orang akhirnya anda akan tahu alurnya arahnya kemana dia ya wabllahu ta'ala ingat surga yang dia jamin untuk keluarganya yakinlah bukan surga Allah ta'ala karena surga Allah ta'ala tidak bisa dikabling oleh siapapun tak ulang lagi surga Allah tidak bisa dikabling oleh siapapun Umar bin Kotob tak menjamin dirinya masuk surga khawatir dia Abu Bakar juga begitu bahkan Abu Bakar rada Allah ta'ala karena khawatirnya beliau ingin apabila dia hanya sebagai pohon yang ditebang pohon yang ditebang kehidupan berakhir tapi manusia tidak begitu ketika ia mati maka ada pertanggung jawaban setelah kehidupan ini ya akankah seorang setelah mereka ada yang menjaminkan dirinya bahkan keluarganya akan dijamin surga saya menjauh apa harapin dijamin kan entah gak lu orang percaya kalau dijaminanmu apa mereka malah ikat mungkin perjanjian kepada Allah ta'ala mungkin mereka belum membaca firman Allah ta'ala ya orang-orang yang lebih katakan dan nasrani tidak akan masuk surga tidak akan masuk surga kecuali yahudi dan nasrani Allah ta'ala berfirman menimpali menilai akan ucapan mereka dilka amanihum saya lihat dengan angan-angan ini ini namanya anganan itu dalil apa tidak? lamunan itu dalil apa tidak? ngelinduran itu dalil apa tidak? ya bukan jadi kok jari ini i suarga kan gini imam kalau keluargane aku yang lindurnya mereka mengikau nya mereka oh renergane kan lalu Allah ta'ala berfirman kul hatu bura apa artinya hatu bura nakum datangkan buktimu datangkan dalilmu ingkuntum sadiqin bila kalian itu benar siapapun yang mengklaim sesuatu yang berkaitan dengan Allah ta'ala dan rasulnya baik itu syariat atau hak Allah ta'ala di akhirat maka dia harus mendatangkan bukti dan ayat tersebut walaupun kaitannya dengan yahudi dan nasrani dan klaimnya maka ia adalah bisa diumumkan kepada semua yang mengklaim sesuatu termasuk mengklaim dirinya adalah penguasa surga dan juga juru kuncinya sehingga memasukkan siapa yang diingini dan menolak siapa yang diingini karena maaf sebagian dari mereka ada yang mengatakan dan ini termasuk nasihat pada Jum'ahnya yang diingini yang diingini jamaah sikilo sempur dan menutup orang bakal melebuh suara hebat ini nasehat loh kalau banyak bahasa arah seperti jamaahnya orang ngedong kalau mau ngedong kalau orang ngedong kalau orang ngedong kalau orang ngedong kalau orang ngedong apa-apa orang orang ngedong apa-apa apakah begitu Rasulullah Islam tidak Rasulullah Islam itu berbicara sesuai dengan timingnya apa yang perlu disampaikan orang pokui sampai lecek di bulan Belenis sepuluh tahun satu setahun dan selesnya tidak selamat menikmati